Masuk di dalam doa. Tuhan sekali lagi kami datang kepadamu anak domba alam yang menghapus segala dosa dunia dan juga yang melayakan kami untuk mendengar firman pada hari ini. Engkau menolong supaya kami tidak dilewati oleh Tuhan, tapi kami boleh mendapatkan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kami boleh sekali lagi dan terus-menerus Tuhan kuduskan oleh rohmu yang bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan. Kirana Engkau melayakan hambamu juga di dalam segala kekurangan, Tuhan yang memberikan kasih karunia dan memberikan kasih karunia berkat Tuhan juga kepada setiap kami yang merenungkan pada hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudara ini adalah minggu ke-7, 7th Sunday after Trinity Sunday, setelah minggu Trinitatis, dan seharusnya temanya hari ini itu berkenaan dengan perjamuan kudus. Tapi kita tidak ada perjamuan kudus, saya pikir saya tukar minggu depan. Pembahasan hari ini dijadikan minggu depan lebih cocok untuk perenungan tentang perjamuan kudus. Sedangkan hari ini, saya ambil tema dari kalender gereja minggu depan. Minggu depan itu adalah 8th Sunday after Trinity. Dan temanya saya di dalam minggu ke-8 setelah Trinitatis itu adalah garam dan terang. Dan kita akan merenungkan bagian yang berkaitan dengan terang hari ini. Bukannya dari versi Injil, karena itu sudah pernah kita renungkan bersama-sama. Kita akan merenungkan terang di dalam profil teologi Ephesus. Mari kita membaca Ephesus. Terang menurut profil teologi Ephesus. Pasal yang ke-5. Kita membaca pasal ke-5. Kita membaca dari ayat yang ke-8. Kita baca sampai 21 ya. Saya akan bacakan. Ephesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 21. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh tetapi usahakan supaya kamu mengerti kandat Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi indahlah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur, hidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorarlah bagi Tuhan dengan sekenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapak kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian bacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sekali lagi memohon berkat Tuhan di dalam pembacaan perenungan pada hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Sekali lagi, tema hari ini adalah tentang terang dan kita memberikan judul ini Anak-anak terang menurut Ephesus. Ini kalau sudah membaca di dalam ayat yang ke-8 tadi, gambaran yang dipakai Paulus itu adalah kontras antara masa lampau yang di belakang dengan keadaan sekarang. Ini cukup khas di dalam tulisan ini, tapi bukan cuma di dalam tulisan ini, tapi juga di dalam bagian yang lain. Bisa ada beberapa model untuk melihat ini, soalnya terang dan gelap itu bisa beberapa model. Kita tahu waktu kita membaca di dalam Roma, itu Roma di dalam pasal 7, itu Paulus juga menggambarkan pergumulan seseorang yang mau taat kepada Tuhan, tapi ada kekuatan lain yang berusaha menarik dan sebagainya. Ini gambaran seperti peperangan yang terjadi di dalam diri, itu gambaran yang lain. Tapi di dalam bagian ini, karena ini metafornya bicara tentang terang dan kegelapan, itu enggak bisa digambarkan seperti itu, seperti kayak model Roma 7. Karena bagaimana kita menggambarkan kegelapan dan terang itu sebagai sekaligus yang sedang berperang in the self, itu enggak bisa dipahami. Metafornya kalau pakai gelap dan terang. Gelap dan terang di sini dibicarakan mirip seperti Yohanes di dalam pandangan dualistik. Gelap atau terang. Kalau terang berarti enggak ada kegelapan. Kalau gelap berarti enggak ada terang. Enggak ada hubungan antara terang dan kegelapan. Enggak ada gray area, itu enggak ada. Ini jadi quite dualistik di dalam gambaran ini. Setelah melihat sendiri di dalam hal ini, Paulus sendiri berarti ada, dia bisa pakai modelnya itu banyak, multifaset. Kadang-kadang dia pakai model dualistik seperti Yohanes, tapi kadang-kadang dipakai bisa model seperti Roma 7, yang pergumulan di dalam, yang saling tarik menarik dan sebagainya. Saya percaya masih-masih ada kelebihan. Karena kita sedang membaca Ephesus, jadi kita better baca di dalam kelebihan Ephesus. Kita sedang membaca Roma. Apa yang kita bisa pelajari di sini, di dalam model kontras skema dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang. Ini poinnya apa sih sebetulnya? Sederhana sebetulnya. Jadi di sini, Paulus mengajak kita untuk melihat perubahan nyata, perubahan konkret yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang adalah anak-anak terang. Ada mighty change, ada perubahan yang luar biasa. Dan bukan dari diri kita sendiri, tapi itu adalah dari Tuhan. Kalau kita enggak bisa melihat ini, enggak ada konfirmasi somehow. Kita memang bukan diselamatkan karena ini. Bukan diselamatkan karena perubahan ini. Tapi seperti dikatakan oleh Calvin, kalau boleh pakai perspektif historical, bicara tentang double grace, twofold grace of God. Both justification and sanctification. Dua-duanya di dalam hal ini. Ada perubahan yang nyata di dalam kehidupan seseorang. Itu kita sendiri harusnya tahu dan orang lain harusnya juga bisa menyaksikannya. Pertumbuhan itu adalah satu pertumbuhan yang nyata. Ini jangan disalah mengerti sebagai sesuatu yang seolah-olah kita mau show off. Nothing to do dengan show off. Tapi bisa dilihat. Karena apa? Karena kalau enggak bisa dilihat, ya berarti itu bukan enggak ada embodiment, enggak ada firman yang menjadi daging, itu enggak ada. Jadi lebih mirip seperti doketisme dan sebagainya. Paulus mengajak jemaat Ephesus untuk melihat bahwa kehidupan mereka sekarang itu bukan lagi kegelapan, tetapi terang di dalam Tuhan. Dan karena itu adalah sesuatu yang kontradiktif, absurd, enggak bisa diterima. Karena kalau terus kemudian kita yang adalah anak-anak terang, yang di dalam terang, itu terus kemudian masih hidup di dalam atau terkait dengan imoralitas yang sebetulnya itu sudah lewat, menjadi masa lampau. Jadi sudah melihat di sini, Paulus itu mengajak kita untuk melihat identitas kita yang sekarang. Kamu itu sebetulnya siapa sih? Sudah kadang-kadang di dalam kehidupan, orang itu bisa bikin excuse untuk kelemahannya. Saya tapi kan gini, saya kan enggak sempurna. Bikin banyak excuse. Lalu sudutnya perhatikan, penjelasannya itu adalah penjelasan identitas. Tapi identitas yang ngawur, identitas yang keliru. By the way, waktu dikatakan tentang identitas ini juga bukan berarti self-hypnotis seperti ayo katakanlah kepada dirimu sendiri, kamu adalah anak-anak terang. Misalnya sambil lihat cermin gitu. Hai Billy, kamu adalah anak terang. Saya bukan itu, poin saya bukan itu. Tapi di dalam arti bahwa kita harus betul-betul sadar kita ini adalah anak-anak terang. Status yang sudah diberikan Tuhan. Dan itu sekarang. Bukan nanti, tapi sekarang. Dulu memang kita adalah kegelapan. Tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Dan karena status kita adalah terang di dalam Tuhan, maka imoralitas, kedagingan, dan sebagainya, itu sudah lewat seharusnya. Itu enggak cocok kalau masih ada di dalam kehidupan kita, di sini dan sekarang. Itu enggak cocok. Enggak cocok. Karena itu sudah lewat. Itu sudah di belakang kita. Sebenarnya kita enggak ada time machine, itu bisa ke belakang kan? Enggak bisa gitu. Maksudnya kita enggak bisa pergi ke belakang. Dengan melihat seperti ini, ya berarti itu bagiannya sudah lewat, yang sudah dikubur. Memang saya, waktu kita bicara tentang ini, apa justification, sanctification, sekali lagi pakai perspektif ini, secara kondisi memang ada proses, betul. Secara kondisi kita belum sempurna, secara kondisi kita masih bisa jatuh ke dalam dosa dan sebagainya. Betul. Di dalam hal ini, kita kan juga enggak mengajarkan perfeksionisme. Tetapi ya saya, penghayatan akan, status yang adalah anak-anak terang, itu penting. Karena ini akan terus menguatkan kita, terus mendorong kita, menghibur bahkan, memperingatkan, bahwa kita tidak seharusnya berbagian di dalam perbuatan kegelapan. Asusnya tipikal di dalam Pauline Theology, itu mengontraskan antara buah dan perbuatan. Buah dan perbuatan, atau buah dan karya boleh juga gitu ya. Erga di dalam bahasa Yunani, atau works. Perbuatan. Perbuatan itu di dalam Pauline Theology, itu konotasinya negatif. Perbuatan daging, itu negatif. Perbuatan kegelapan di dalam ayat ke-11, itu pakai istilah perbuatan. Jadi bagaimana dong? Kekristenan itu enggak berbuat apa-apa, pasif gitu ya. Enggak sih, karena kalau kita baca di dalam Ephesus 2, kan jelas ya konsepnya dikatakan, kita ini dipersiapkan. Di dalam ayat yang terkenal itu, kita ini diciptakan, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan baik. Bahasa Indonesia bagus juga ya, I think ini terjemahnya bagus. Menghindari kata perbuatan. Supaya enggak confused dengan konsep perbuatan, di dalam pengertian yang negatif, yang disebut dikaitkan dengan kegelapan. Sekali lagi ya, waktu bicara tentang kegelapan, kedagingan, itu bicara tentang perbuatan. Jadi yang mau dikatakan oleh Paulus disini adalah, yang bisa dilakukan oleh manusia, perbuatan-perbuatan. Itu cuma bisa di dalam kegelapan, cuma bisa dari kedagingan. Kalau kita mau bicara tentang perbuatan. Karena itu sih, bicara tentang perbuatan, itu gangbuntu sebetulnya. Lalu kalau demikian bukan perbuatan, apa dong berarti yang kaitannya dengan terang? Sudah membaca di dalam ayat yang ke-9, dikatakan, terang berbuahkan. Terang berbuahkan. Pakai istilah buah, konsisten. Sudah baca di dalam Galatia, juga pakai istilah buah roh. Buah roh, fruit of the spirit. Tidak pakai istilah perbuatan roh. Tidak ada istilah perbuatan roh, itu tidak ada. Buah roh yang ada. Maka disini sudah melihat juga, fruit of the light. Buah, tadi terang. Buah. Apa sih bedanya buah dan perbuatan? Mungkin secara sederhana, perbuatan itu kita yang melakukan, kita yang mengerjakan, itu dari diri kita, tapi kita ini fallen. Kita ini sudah berdosa, sehingga apa yang kita lakukan, itu semata-mata itu fall short dari standar kesucian dan kekudusan Tuhan. Makanya itu orang yang terus-menerus bicara tentang perbuatannya itu aneh sekali. Aneh. Karena di dalam Alkitab, tidak diberikan tempat secara positif. At least di dalam Polintiologi. Kalau kita suka membicarakan tentang perbuatan kita, termasuk di dalam Masa Lampau, yang sudah lewat di belakang, tapi yang terus kemudian kita ceritakan adalah perbuatan-perbuatan kita. Kalau menurut Tileologi Paulus, semua perbuatan kita itu cuma di dalam kegelapan. Kita tidak tertarik bicara tentang perbuatan di sini. Again, di dalam konteks Tileologi Paulus. Kita tidak bicara perbuatan. Perbuatan itu tidak menarik untuk Paulus. Erganomo, works of the law, bahkan tidak usah bicara works of darkness, apalagi even works of the law sekalipun, juga tidak menarik. Juga gangbuntu. Apalagi bicara tentang works of darkness. Apalagi bicara tentang perbuatan kedagingan. Lebih lagi. Dari istilahnya saja sudah tidak bisa diterima. Tapi kalau buah, buah itu perlu kebergantungan dengan yang lain. Dengan yang di luar diri manusia. Kita tidak bisa berbuah dari diri kita sendiri, dipinjam teologi Yohanes yang terkenal di dalam pasal 15. Di luar kamu. Di luar aku. Di luar aku kamu tidak berbuah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Buah itu perlu ada yang support. Sehingga bisa berbuah. Itu pasti bukan dari diri manusia sendiri. Dikatakan buah roh. Perbuatan daging. Karena daging oleh daging. Buah roh itu oleh roh. Dan di sini memang tidak pakai istilah roh. Meskipun nanti muncul di dalam bagian belakang. Tapi di sini pakai istilah buah terang. Terang itu berbuah. Dan kita tahu terang itu bukan dari diri kita sendiri. Tapi terang itu adalah sumbernya dari Tuhan. Tuhan itu adalah terang dunia. Kristus mengatakan akulah terang dunia. Dan dia terangkat ke sorga. Dia naik ke sorga. Dia menyebut murid-muridnya. Kamu adalah terang dunia. Ada certain continuity di sini. Paulus di dalam ayat 8 juga mengatakan. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kamu adalah terang. Ini identitasnya terang. Bukan cuma mengatakan kamu merefleksikan terang. Yang adalah Tuhan. Tidak salah juga. Saya sudah pakai kalimat seperti itu. Precise. Tapi penulis daripada Ephesus ini berani mengatakan. Kamu adalah terang. Kamu adalah terang. Yesus juga mengatakan seperti itu. Di dalam pengertian derivatif tentu. Makanya ada istilah. Di dalam Tuhan. Kita cuma bisa identitas kita adalah terang. Hanya di dalam Tuhan. Dan bukan di luar Tuhan. Karena di luar Tuhan sekali lagi ya. Tidak ada orang yang bisa berbuat apa-apa. Tidak ada orang yang bisa merefleksikan terang itu. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena identitas kita adalah terang. Dan karena kegelapan itu adalah your past. Sudah lewat. Tidak seharusnya lagi kita akses. Itu sudah di belakang kita. Dan kita ini sekarang adalah terang. Maka hiduplah sebagai anak-anak terang. Kehidupan itu mengalir. Ini saya sedikit bandingkan dengan ini ya. Bahasa Inggris. Sebentar. Just satu ini ya. Comparison yang sederhana. Di dalam ayat yang ke-8 ya. For at one time you were darkness. But now you are light in the Lord. Walk as children of light. Walk. Agak sedikit beda ya. Itu istilah hidup ya. Ya oke lah. Walk hidup ya. Memang mirip sih ya. Tapi berjalanlah. Berjalanlah. Walk. Sebagai anak-anak terang ya. Hiduplah. Berjalanlah ya. Sekali lagi ya. Identitas itu mendahului perjalanan. Identitasnya kita apa. Dan kita akan berjalan di sana. Dan ini harus sinkron ya. Harus sinkron. Kalau enggak sinkron ya. Kita betraying our identity. Ada juga orang yang sinkron. Seperti tadi kita bilang ya. Sinkron sih memang ya. Tapi sinkron di dalam cara yang salah. Orang yang selalu minta excuse. Ya tapi saya kan gini-gini. Saya kan adalah. Gini-gini. Makanya saya perbuatan ini-ini. Itu sinkron sih. Tapi identitasnya. Identitas yang kacau. Orang yang enggak sadar bahwa dia adalah terang. Dia menciptakan identitas yang lain. Untuk membenarkan perbuatannya. Memang sinkron sih. Tapi sinkron yang salah. Kalau kita jelas identitas kita adalah terang. Maka seperti dikatakan di sini. Kita hidup kita berjalan sebagai anak-anak terang. Dan terang itu berbuah. Terang itu berbuah. Terang yang sejati itu pasti berbuah. Enggak ada terang yang enggak berbuah itu enggak ada. Enggak ada terang yang terus kemudian dikalahkan oleh kegelapan. Enggak ada terang yang terus kemudian. Terang ya tapi tetap terus kemudian menghasilkan perbuatan-perbuatan kegelapan juga. Itu enggak ada sih. Ada buah terang. Buah terang di sini disebut tiga. Yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sekali lagi ya saya. Keadilan, maaf. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau sudah baca di dalam konteks Ephesus secara keseluruhan. Ini sebetulnya adalah atribut Allah sendiri. Ini goodness, righteousness, and truth. Ini adalah atribut ilahi. Ini adalah karakter dari Allah sendiri. Kita baca di dalam empat ayat yang ke-24 misalnya. Ephesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru. Mirip biasanya ini. Baru, lama, kamu dahulu, sekarang. Old, new, past, once, now. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut gendala di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dekat dengan ayat yang ke-9 di sini ya. Pasal yang ke-5. Terang hanya berbuat. Berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi bukan enggak ada tempat sih. Untuk kebaikan. Di dalam bahasa Inggris memang kita pakai istilah good works gitu ya. Good works. Good works itu harus dimengerti dalam pengertian ini sih ya. Goodness ya. Penekanannya itu bukan di works ya. Bukan gitu. Kita bahasa Indonesia juga boleh. Saya pakai istilah itu ya. Perbuatan baik. Boleh gitu. Biasanya kalau kita di dalam tradisi protestan ya. Lutheran reform. Kita lumayan kritikal ya sih ya. Dengan pembicaraan tentang perbuatan baik gitu kan ya. Itu karena pengaruh dari teologi Paulus. Kalaupun kita membicarakan tentang perbuatan baik ya sih ya. Waktu kita bicara tentang perbuatan baik. Atau dalam Ephesus 2 terjemahan LAI pakai istilah pekerjaan baik ya. Itu penekanan itu adalah pada kebaikan yang dikatakan dalam ayat ke-9 ini ya. Jadi goodness yang adalah buah terang ya. Bukan perbuatan manusia ya. Bukan sih ya. Tetapi perbuatan baik ya. Atau pekerjaan baik. Yang adalah buah dari roh. Yang adalah buah dari terang yang sejati. Sehingga sekali lagi ya sih ya. Ini ya mungkin gak ada excuse lagi. Untuk kita berbangga diri. Atau mencuri kemuliaan Tuhan. Dan seterusnya. Righteousness. Righteousness kita sudah lumayan sering bahas ya. Righteousness. Righteousness penting sih ya. Waktu kita bicara tentang kerajaan Allah ya. Kingdom of God and His righteousness. Righteousness itu ada aspek universal ya. Bukan aspek kelompok tertentu ya. Tapi untuk semua orang ya. Dan tidak memandang muka. Itu juga kita bicara tentang righteousness. Gak ada pembicaraan tentang atau tidak compatible dengan partiality. Memandang muka istilah Jakobus ya. Righteousness itu berarti bisa menilai dengan adil. Bisa mengenal dengan adil. Gak double standard. Tidak melakukan standard yang berbeda. Terhadap diri kita lunak misalnya. Terhadap orang lain kita tuntut mati-matian. Ya itu bukan righteousness ya. Gak ada sense of justice disini. Termasuk juga kepada orang lain ya. Juga gak pakai double standard. Kepada kelompok yang ini pakai standar apa. Kepada kelompok yang itu pakai standar apa. Itu bukan righteousness ya. Waktu kita mengerti righteousness ya. Ini kita teringat. Itu pasti langsung connected dengan kerajaan Kristus. Kingship of Christ. Karena Kristus itu memerintah dengan adil. Dan yang ketiga saya adalah bicara tentang kebenaran. Truth. Truth ada kaitan dengan true knowledge ya disini. Ada kaitan dengan pengertian atau pengetahuan atau pengenalan yang benar. Karena yang diketahui yang dikenal itu adalah kebenaran. Kalau di dalam profil Yohanes ya ini apa. Truth itu dikontraskan dengan dusta ya. Dikontraskan dengan dusta. Dusta termasuk gak mengenal diri dengan benar. Itu lies namanya ya. Orang yang suka deceiving oneself. Yang suka di profil gak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya bukan truthful. Tapi itu lies namanya adalah dusta. Tapi kalau sudah baca dalam konteks Ephesus ya. Ini apa kontrasnya truth itu agak sedikit lain. Kontrasnya truth ya. Kalau sudah membaca di dalam Ephesus ya. Sudah akan mendapati kontras dari truth itu adalah ignorance. Kadang-kadang waktu kita bicara tentang ignorance ya. Kita bisa bikin excuse ya karena ignorance gitu. Ya kan gak mengerti, kan gak tahu gitu kan ya. Terus kemudian karena gak tahu maka kita terus kemudian mengharapkan dia bisa dapat perlakuan yang lebih linien. Tapi kalau sudah membaca di dalam Ephesus 4 ayat 18 misalnya. Itu penulis Ephesus gak mengerti ignorance di dalam pengertian seperti itu. Yang membawa kita kepada excuse ya. Membawa kita kepada satu sikap ya. Karena saya belum tahu gitu ya. Jadi belum tahu ya orang mesti maklum gitu. Bukan tapi sekali lagi ini dikaitkan dengan kegelapan ya. Atau kita baca dari ayat 17 ya. 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia ya. Ignorance, futile. Tidak mengenal Allah, gak ada knowledge of God ya. Berarti ini ignorance. Pengertiannya yang gelap. Pengertian ya, gelap ya. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perhatikan disini waktu bicara tentang ya pengertian gelap ya. Terus kemudian bicara tentang kebodohan ya. Itu nothing to do dengan kecerdasan ya saya. Gak ngomongin kecerdasan sama sekali disini ya. In fact di dalam bagian lain sudah baca di dalam 1 Korintus 1 ya. Itu Paulus melakukan polemik dengan orang yang memegahkan kecerdasan dan hikmatnya. Karena Injil itu terbalik gitu. Injil itu adalah kebodohan gitu kan. Jadi disini waktu pakai istilah kebodohan saya. Ini bukan bicara tentang kebodohan di dalam pengertian tingkat IQ atau kecerdasan. Atau orang yang bisa berpikir sangat logis. Tajam pikirannya dan sebagainya gitu ya. Bisa ngikutin kotba yang rumit atau apa gitu ya. Tidak saya. Tapi ini dikaitkan dengan sikap hati. Kenapa orang itu bodoh? Karena hatinya itu degil gitu. Ignorance itu bukan karena gak nyampe IQ sih. Gak ada sih. Konsep seperti itu gak pernah ada di dalam Alkitab ya. Orang ignorance itu ya. Bukan karena dia itu gak mampu untuk mencerna hal-hal yang terlalu rumit, terlalu dalam. Karena dia adalah orang yang ultra pragmatis gitu misalnya ya. Gak mau diajak berpikir atau apa. Ya mungkin ada juga sih orang seperti itu. Tapi bukan di sana tekanannya itu. Tekanannya itu adalah ini orang yang hatinya itu degil ya. Ignorance ya. Karena dia ignore. Ignore ya ini. Ignore pengetahuan yang ditanamkan Tuhan di dalam kehidupan manusia ya. Roma. Disepress, diignore. Akhirnya benar-benar jadi orang ignorance. Jadi ignorance ini gak menimbulkan belas kasihan. Tidak gitu. Jangan kita berpikir karena kita gak tahu ya saya. Karena kita ignorance terus kemudian kita minta pelakuan yang tidak adil. Tolong lebih lunak kepada saya karena saya gak tahu. Justru itulah saya persoalannya. Kenapa gak tahu gitu. Kalau menurut Ephesus 4 ayat ke-18. Itu karena kedegilan hati manusia. Kedegilan hati manusia itu saya membawa kepada ketidakmengertian. Membawa kepada pengenalan Allah yang keliru atau bahkan tidak mengenal Allah. Ketiadaan pengenalan akan Allah. So sekali lagi ya saya. Tiga hal ini ya. Waktu terang itu hadir di dalam kehidupan kita. Itu akan berbuah kebaikan, keadilan, kebenaran. Dan waktu kita bicara yang terakhir khususnya kebenaran itu. Itu membawa orang jadi bisa menilai, menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Ada spiritual discernment saya. Spiritual discernment. Mungkin kita boleh kaitkan juga dengan ketiganya ya. Jangan hanya yang kebenaran gitu. Karena spiritual discernment itu bukan hanya mengasumsikan truth, kebenaran. Tapi juga perlu kebaikan saya. Spiritual discernment itu bukan cuma bicara right and wrong di dalam pengertian yang kaku dan dingin luar biasa. Hitam putih gitu ya. Wah menakutkan ya saya model kayak gini. Gak ada pengertian ya. Warna hitam putih, putih hitam gitu ya. Kita kalau di dalam penilaian gak ada diferensiasi ya. Gak ada gradasi. Kita tahunya cuma hitam putih ya ini. Teologi ortodoks atau teologi sesat gitu misalnya. Benar atau salah gitu ya. Gak ada gradasi ini ya saya. Gak ada. Spurgeon saya mengatakan kalimat yang terkenal saya. Kalau di dalam konteks ini ya saya. I think kita kayaknya belum punya spiritual discernment. Ini terlalu basic untuk kekristianan. Spurgeon mengatakan kalimat yang terkenal. Discernment itu bukan tentang knowing the difference between right and wrong. Itu bukan discernment menurut Spurgeon. Kalau cuma right and wrong itu ya terlalu cetek. Terlalu bawah gitu. Right and wrong ya kita harus tahu lah ini ya. Ini right and wrong ini adalah dualistik di dalam hal ini ya. Hitam putih, putih hitam. Tetapi ya knowing the difference between right and almost right. Right and almost right. Yang benar dan hampir benar gitu. Dua-duanya seperti benar loh. Yang mana yang lebih benar sebetulnya. Yang sungguh-sungguh benar yang mana. Nah itu baru kita bicara tentang spiritual discernment. Kita di dalam kehidupan ini ya saya. Waktu kita bertumbuh ya. Itu kita bisa menguji apa yang berkenan kepada Tuhan di dalam konteks ini. Kita gak ngomong lagi tentang perbuatan kegelapan. Itu sudah pasti sudah harus tahu ya di dalam hal ini ya. Tapi yang subtle ini loh saya. Yang masuk, yang meracuni ya. Yang pakai bahasa Kristen. Pakai bahasa-bahasa jargon teologi. Tapi sebetulnya deceiving gitu. Tapi ini sebetulnya menipu. Tapi ini sebetulnya ideologi asing ya. Bukan Injil. Ini kontra Injil sebetulnya. Gak sesuai dengan narasi Injil. Itu loh. Bagaimana discern itu gitu. Sekali lagi ya. Waktu seseorang bertumbuh ya. Dia berbuat. Menkebaikan keadilan kebenaran. Ini dia bisa menguji. Menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi. Kalau mau mengaitkan ini ya. Gak bisa tanpa kebaikan. Gak bisa tanpa keadilan. Gak bisa tanpa kebenaran. Orang yang menguji. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu. Itu assume. Itu dia. Dia mesti melakukan yang adil. Tanpa keadilan dia. Bagaimana orang bisa menguji. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Bisa salah melihatnya. Dan manusia itu paling pinter kan. Memanipulasi agama. Paling pinter. Memanipulasi agama. Pak Tongkan pernah mengatakan kalimat ini ya. Ahli hukum itu adalah. Orang yang belajar hukum. Terus dia bagaimana caranya. Supaya waktu dia melanggar hukum. Gak usah dihukum. Yang lebih menakutkan dari ahli hukum. Itu adalah ahli teologi. Ahli agama. Itu jauh lebih menakutkan. Kalau pakai definisi ini ya. Ahli agama itu apa. Ahli agama itu adalah orang yang belajar agama. Tahu selalu beluknya agama. Terus kemudian tahu bagaimana dia berdosa. Dan gak usah merasa salah. Itu namanya ahli agama. Tetapi orang yang bertumbuh. Dia bisa menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Dia bisa membedakan. Termasuk juga hal-hal yang subtle. Termasuk hal-hal yang mungkin gak langsung kelihatan secara kontras. Itu hitam atau putih dan sebagainya. Yang perlu diferensiasi. Yang perlu ada keputusan teologis. Yang perlu ada pertimbangan multi perspektif dan sebagainya. Yang perlu pemetaan teologis dan sebagainya. Ini semuanya penting ya. Di dalam kehidupan manusia. Menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Perhatikan disini sih. Waktu dikatakan kita hidup atau berjalan sebagai anak-anak terang. Itu yang diubahkan oleh Tuhan adalah diri kita. Kita dulu itu adalah kegelapan. Sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Waktu seseorang itu diubahkan oleh Tuhan. Yaitu true conversion pertobatan yang sejati. Yang diubah itu adalah kehidupan saudara dan saya. Bukan sekeliling kita. Tidak ada perubahan di dalam sekeliling kita. Sekali lagi ya. Yang diangkat oleh Tuhan itu bukan kegelapan di sekeliling kita. Tetapi kehidupan saudara dan saya yang diubahkan. Dulu kegelapan sekarang adalah terang. Dan karena kita sekarang adalah terang. Maka surrounding kita itu seharusnya juga ada terang yang terrefleksikan di sana. Tapi kita seringkali berpikirnya itu pasif ya. Kita mengharapkan ini sekeliling kita itu diubahkan oleh Tuhan. Kekristenan model kayak begini ini agak gak promising. Karena pasif ya sebetulnya. Kita mengharapkan yang di sekeliling kita akan diperbaiki oleh Tuhan. Terus kita seperti kayak lebih nyaman. Menciptakan semacam kenyamanan termasuk kenyamanan rohani. Karena hidup di surrounding yang terang. Sudah kita baca di dalam cerita ini ya. Cerita apa itu pekerjaan Tuhan. Revival dan kebangunan rohani dan sebagainya. Cerita bagaimana ini ya. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu dinyatakan di zaman lampau. Sudah kita akan mendapati satu pattern yang terus-menerus seperti itu. Itu ditaruh di tempat yang kacau. Ditaruh di tempat yang kacau. Orang Kristen itu ditaruh di tempat dimana ini bukan tempat yang nyaman. Tapi tempat yang kacau. Tempat yang gak karu-karuan. Tempat yang gelap. Tempat yang miskin. Tempat yang amburadul. Dan disitu terus kemudian dihadirkan. Misionari atau apa gitu ya. Lalu terus dari situ. Ada pekerjaan Tuhan. Tuhan gak taruh seseorang di dalam satu keadaan. Orang yang sudah gak terlalu perlu lagi di apa-apain gitu misalnya. Gak ada yang terlalu perlu diperbaiki. Kalau gitu kan kita tentu apa ya. Kita malah jadi beban dong berarti di dalam komunitasnya seperti itu. Bener gak sih? Waktu kita masuk gitu ya. Kita jadi orang yang menarik nilai ke bawah gitu. Karena ada kita jadi orang lain jadi lebih ada pelayanan. Karena ada saya gitu ya. Yang mesti dilayani gitu. Tetapi kalau kita bertumbuh. Ini kan disebut kita terang ya. Terang itu fungsinya apa sih? Terang itu ya fungsinya berada di dalam kegelapan. Memang kita bisa tentu di sisi yang lain. Bicara tentang persekutuan sesama terang. Boleh juga sih. Tapi secara sederhana terang itu apa sih sebetulnya? Terang itu matters. Menjalankan fungsinya. Signifikan. Itu terutama adalah waktu hadir di dalam kegelapan. Karena itu sih Tuhan itu gak terlalu tertarik untuk menciptakan surroundings yang kondusif ya. Untuk saudara dan saya. Dia gak terlalu tertarik sih menciptakan sekitar yang kondusif yang ya Tuhan tolong kasih kondusif yang lebih nyaman atau bagaimana. Supaya saya lebih bisa bercahaya gitu. Yakin sih. Saudara pernah bawa ini gak? Ini ada center nih ya. Gak terlalu kelihatan ya Tuhan ya. Saudara kelihatan gak? Ini nyala loh ini. Ini nyala ya. Saya matiin dia. Sama kan? Eh masih nyala. Barangkala sama. Sekarang mati. Sama gak sih Tuhan ya? Lumayan sama kan dia. Gak terlalu matters ini. Padahal ini benar-benar terang loh. Tapi ditaruh di dalam terang gitu. Ya gak terlalu gimana-gimana gitu. Gak terlalu signifikan. Seperti kayak ada, gak ada. Kayaknya gak terlalu ada bedaannya gitu ya. Karena ada terang. Di sini sudah terang. Apalagi saudara keluar gitu ya. Apalagi jam 12 siang gitu. Terus saudara coba giniin matahari gitu misalnya ya. Mataharinya berbeda loh gitu ya. I think lu terlalu confidence ya kayaknya dengan your gadget gitu. Kayaknya enggak sih gitu. Gak mungkin ada perbedaan gitu waktu saudara pelakuan itu. Tapi ya kalau ini ruangan betul-betul gelap semua. Lalu saudara nyalakan ini. Ini lumayan lah. Dia jadi lebih ada hargana gitu ya. Lebih ada signifikansi nih. Saya bukan mengatakan signifikansi tergantung kepada kebobrokan. Bukan itu ya poinnya. Tapi di dalam pengertian bahwa Tuhan memang menaruh terang itu di dalam keadaan yang ya kacau baloi nih sih. Keadaan kegelapan gitu. Karena kalau gak ditaruh di sana ya fungsinya terang lalu untuk apa ya gitu. Dia signifikansinya ada di mana. Dia untuk apa di tempat yang sudah terang benderang gitu. Ayat 11 ya. Janganlah turut mengambil. Kita gak mungkin bisa habis sampai dengan ayat ke-21 ya. Tapi saya pikir saya baca ini karena ada bagian yang kita perlu sentuh waktu di dalam ayat ke-14. Ayat yang kita maksimum cuma bisa sampai di dalam ayat yang ke-14 ya. Tapi ayat ke-11. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Jelas ya kontrasnya ya. Kegelapan itu tidak berbuahkan apa-apa. Namanya buah itu adalah dari terang. Yang namanya perbuatan itu adalah dari kegelapan. Jadi ini precise ya. Pakai vocabulary yang precise. Dan hopefully bukan cuma stay di dalam urusan vocabulary atau jargon. Tapi ini konsepnya apa sebetulnya. Gak ada yang namanya kegelapan bisa berbuah itu gak. Gak ada sih ya. Yang bisa membuahkan itu hanya terang. Kegelapan itu hanya bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Perbuatan apa sih ya? Perbuatan kegelapan. Tanda-tanda bagaimana mengekspos itu kan ya. Bagaimana menelanjangi itu ya. Perbuatan kegelapan. Saya tertarik saya dengan ini ya. Salah satu apa ini. Commentary. Waktu dikatakan di sini exposing ya. Perbuatan-perbuatan kegelapan itu ya. Yaitu dengan bagaimana saya? Dengan menghidupi lifestyle. Dengan menghidupi gaya hidup yang saleh. Gaya hidup yang saleh ya. Hidup di dalam terang. Berjalan di dalam terang. Itu sudah mengekspos ya. Mengekspos kejahatan gitu. Maksudnya gini sih ya. Kita ini kadang-kadang ya sih ya. Atau mungkin sering kali ya. So judgmental ya. So judgmental sampai kita itu kayaknya. Gak rela kalau kita gak ngomongin kesalahan gitu ya. Tahu gak sih badan lo itu bau gitu misalnya. Jelas gak apa artinya bau gitu. Dan tau gak ini berasal daripada badan lo ya. Suka ya sih kita ngomongin kayak gini ya. Ini metafor ya sih ya. Di dalam hal teologi. Bukan gak ada waktunya sih. Rebuk. Tentu ada waktunya ya. Tapi orang yang rebuk-rebuk cuma hanya menyatakan yang salah. Tapi sendiri gak ada model. Lalu yang benar bagaimana gitu. Terang itu sih ya. Mengusir kegelapan. Bukan dengan menyatakan bahwa kegelapan adalah kegelapan. Gak ada itu sih. Gak perlu juga kali ya. Simpli dengan hadir saja gitu. Menyatakan bahwa terang itu berbeda dengan kegelapan. Orang yang menghidupi satu kehidupan lifestyle yang saleh. Itu sudah melupakan satu kotbah. Menegur kejahatan gitu. Tapi celakalah sih. Orang yang terus-menerus ngomongin kejahatan. Tapi terus gak ada model. Sebetulnya gimana sih sebetulnya gitu. Yang dibicarakan terus semuanya yang negatif gitu ya. Semuanya negatif. Tapi terus kemudian apa dong? Yang positif itu bagaimana gitu. Gak ada model. Saya kadang-kadang sedikit bergumul ya. Ini apa urusan karena kita di bidang musik ya. Ini apa kita bicara tentang musik itu kurang dan sebagainya. Saya sendiri merasa kita disini belum maksimal. Untuk garap musik yang bagus gitu ya. Jadi modelnya seperti agak kurang gitu. Kalau orang bilang ini keliru. Yang kayak gini keliru. Terus kemudian yang benar. Yang limpah. Yang menyentuh. Yang membawa kita kepada sikap ibadah yang benar. Yang dalam. Itu seperti apa sih sebetulnya. Ini menurut saya prosesnya masih panjang ya. Panjang sebetulnya. Cuma salah satu contoh saja. Demikian juga di dalam kehidupan spiritualitas. Kita sudah pernah bahas di Matius 28. Ini pengulangan gitu ya. Yesus suatu mengatakan tentang amanat agung. Itu dia bicara ajarkanlah mereka melakukan. Semua kita baca aja supaya kalimatnya persis ya. Matius 28. Amanat agung yang terkenal itu ya. Yesus mengatakan. Pergilah. Dan pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptisal mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan. Ajarlah mereka melakukan. Berarti Sudri dan saya dipanggil untuk mengajarkan orang lain melakukan. Sudri tahu gak ya bedanya mengajarkan orang melakukan dengan mengajarkan. Let's say secara Bible study atau kodba gitu. Itu juga mengajar sih ya. Tapi mengajar orang melakukan ya. Mengajar orang melakukan permainan piano yang bagus ya. Itu Sudri mesti kasih contoh. Sudri mesti perhatikan tangannya. Sudri mesti kasih dia kesempatan main. Terus kemudian Sudri mungkin koreksi. Sudri sendiri main. Terus dia suruh main lagi ya. Terus ada apa lagi? Sudri koreksi lagi. Sudri main lagi. Itu namanya mengajarkan orang melakukan sih ya. Kalau mengajarkan saja ya. Bukan mengajarkan orang melakukan. Ya sudah kodba saja cukup gitu. Bible study talk will do gitu. Setelah itu ya terserah Sudara dong. Kan saya sudah ngajar. Terserah dong Sudara mau lakukan atau enggak. Itu bukan amanat agung saya. Bukan gitu. Amanat agung itu duduk bareng sebetulnya gitu. Amanat agung itu memberikan teladan. Memberikan contoh. Apa artinya melakukan ini apa? Seperti apa? Mendampingi. Itu namanya discipleship. Itu namanya pemuritan. Balik lagi ya. Kepada konsep yang kita ngomong di dalam Ephesus tadi. Bukan cuma bicara tentang apa yang salah. Bicara apa yang salah itu one thing. Tapi bagaimana kita menghidupi apa yang berkenan kepada Tuhan. Orang kalau pakai pakaian bersih ya Sudara itu Sudara akan mengoreksi orang yang pakaiannya kotor kan betul kan. Sudara gak perlu banyak bicara kan sebetulnya gitu. Kalau pakaian Sudara bersih ya. Sudara di sebelahnya foto bareng gitu kan. Langsung kontras kan Sudara kelihatan. Sudara gak perlu lagi kan ngomong kalimat. Ini pakaian ya lebih bersih daripada kamu. Berarti kamu lebih kotor daripada ini gitu ya. Sini lebih bersih, situ lebih kotor. Kotor ya gitu misalnya. Terlalu bertele-tele ya Sudara ya. Bertele-tele gitu. Kadang-kadang teologi itu bertele-tele gitu. Kadang-kadang gereja itu bertele-tele. Kadang-kadang komunitas Kristen juga bertele-tele. Tapi kenapa ya suka bertele-tele ya. Saya pikir bukan cuma karena kita ini memang dasarnya cerewet. Mungkin ada persoalan lebih inherent daripada itu. Yaitu kita ini judgmental gitu. Kita ini judgmental and self-righteous. Makanya kita suka menuding kesalahan orang lain gitu. Without tanpa kita sendiri menghidupi apa yang benar, apa yang salah. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak perbuatan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah expose, expose perbuatan-perbuatan itu. Sekali lagi saya pertanyaannya how to expose. Apa artinya menelanjangi perbuatan-perbuatan itu apa sih gitu. Menelanjangi kelemahannya orang lain gitu dan mempermalukannya gitu. Jadi dalam kehidupan yang penuh dengan persaingan kayaknya itu diperlukan gitu ya. Saya bingung ya dengan orang yang bisa bersuka cita terhadap kegagalannya orang lain gitu. Seperti kayak enggak mengenal Kristus ya orang seperti itu. Orang yang bisa seneng ya waktu orang lain itu jatuh gitu ya. Terus kalau bisa kita komentari lagi dengan kalimat negatif untuk affirm bahwa memang dia betul-betul jatuh gitu. Ini hubungannya sama Kristus apa ya? Ini hubungannya apa coba dengan Kristus? Ini sangat berhubungan dengan dunia kita yang kompetitif dan selalu mau menang sendiri gitu. Itu injilnya itu sebetulnya. Makanya kalau ada orang jatuh ya, ada orang gagal. Nah inilah kesempatannya sekarang. Saya sebetulnya sudah dari dulu sih ingin mengolok-olok dia. Tapi karena dia masih terlalu powerful, begitu dia dibawa. Nah sekarang lah kesempatannya saya ikut maki-maki gitu ya. Sekali lagi ya saya, ini hubungannya apa saya dengan injil Yesus Kristus yang kita percaya? Enggak ada hubungannya. Ini berhubungan dengan injil palsu yaitu injil kompetisi. Injil yang selalu mau menang. Maka kita bersuka cita kalau ada saingan kompetitor yang jatuh. Kita bersuka cita karena kita merayakan kemenangan di sana. Expose perbuatan-perbuatan kegelapan. Kalau kita sendiri di expose oleh Tuhan itu menakutkan Yesus ya. Bagaimana kita mau expose perbuatan-perbuatan itu? Alkitab ada pakai istilah ini Yesus ya. Waktu orang berbuat kejahatan. Kita membalas dengan kebaikan. Itu seperti menaruh bara api di atas kepala. Ini expose yang paling powerful kayak begini. Tapi kita seringkali gak suka pakai cara gini. Kejahatan, orangnya ada kejahatan. Kita mau expose kejahatan. Kita mau membicarakan kejahatannya dia. Kita pikir dengan cara membicarakan kita bisa lebih expose. Lebih mengexpose kejahatannya dia. Dengan membicarakan dan mempropagandakannya. Alkitab bilang bukan. Bukan itu cara mengexpose. Kalau mau tetap pakai istilah expose. You berbuat kebaikan kepada dia. Itu the best way to expose. Itu bara api lu taruh di atas kepalanya. Tapi kita, saya mau bara api. Saya mau. Saya suka kasih bara api ke kepalanya orang lain. Supaya ada kepanasan dan gundul sekalian. Tapi yang saya gak mau itu. Caranya kok berbuat kebaikan. Itu yang kayaknya gak menyenangkan itu buat saya. Sekali lagi ya. Jangan turut pengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Terang itu sesuatu yang terpancar. Seperti Sudirah membaca di dalam Matius. Sama saya prinsipnya. Nothing to do with show off. Again, tafsirannya bukan show off. Tapi memang mesti terpancar. Kita baca ya sekali lagi ayat yang kita sudah pernah renungkan. Matius 5 ayat ke-15. Lagi bula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Terang, terpancar. Bukan di bawah gantang. Yang di bawah gantang itu, yang tersembunyi. Itu adalah kegelapan. Yang tersembunyi. Yang tidak boleh dilihat. Yang memalukan. Yang ditutup-tutupi. Yang tidak ada transparansi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah kegelapan. Tapi di dalam terang itu ada transparansi. Di dalam terang itu ada keterbukaan. Sudah pasti di dalam terang itu ada kejujuran. Di dalam terang ada integritas. Segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Pinjam bahasa Inggris. Perbandingan dengan bahasa Inggris. Di dalam ayat yang ke-13. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. Yang nampak di sini. Visible. Nampak nyata. Boleh terjemahan itu juga. Visible. Kelihatan. Adalah natur dari terang bahwa itu, itu kelihatan. Kalau sudah baca di dalam masmur. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari terang. Waktu terang itu menerangi. Tidak ada yang bisa menyembunyikan diri dari terang itu. Segala sesuatu itu menjadi nampak visible. Sekali lagi ya. Yang ditutup-tutupi itu adalah kegelapan. Yang secretive, yang disembunyikan itu adalah natur daripada kegelapan. Tapi natur dari terang itu membuat everything itu visible. Kehidupan yang transparan, integritas, dan seterusnya. Baru setelah itu masuk di dalam ayat yang ke-14 ini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan berjaya atas kamu. Awake, O sleeper. And arise from the dead. And Christ will shine on you. Ada beberapa... Ini ya, saya memahami bagian ini. Bisa beberapa... Pake beberapa angle gitu ya. Ini kan disini bicara tentang... Bangunlah hai kamu yang tidur. Kita kalau mau coba lihat ini dari perspektif sistematik teologis. Perhaps langsung disclaimer aja. Tidak terlalu menarik. Sebetulnya manusia itu mati atau tidur. Kalau di dalam reform teologi katanya ngomongnya mati. Tapi kalau di dalam arminian katanya tidur atau sakit. Sebetulnya tidur atau mati sih. Mati atau tidur. Terus orang yang mau affirm teologi reform. Lu gak lihat setelah itu bicara tentang orang mati. Bangkitlah dari orang mati. Tuh, tuh, tuh. Gak lihat. Mungkin dibalas lagi gitu. Lu gak lihat di bagian teman-teman bicara tidur gitu ya. Kamu yang tidur. Atau mungkin tafsiran. Pake tafsiran. Ini apa... Sedikit lebih... Skillnya lebih tinggi ya. Gini loh. Tidur itu kan eufemisme. Itu sesuatu yang sebetulnya ngomong kematian. Waktu dibilang disini tidur. Tidur itu maksudnya mati. Karena Alkitab suka pake istilah tidur untuk menggambarkan kematian. Jadi ini tidur bukan betul-betul tidur. Tapi yang dimaksud ya adalah mati. Makanya setelah itu bicara tentang bangkitlah dari antara orang mati. Jadi ini bicara tentang total depravity. Mati rohani. Bukan sakit rohani atau tidur rohani. Tapi bicara tentang mati rohani. Silahkan saya sudah mau eksplor ke sana. Tapi buat saya kurang menarik. Yang mungkin lebih menarik sedikit adalah Menurut Bane Scholar. Ini ayat ini... Itu setting in life. Seeds in libena itu dipake di baptisan. Nah ini kadang-kadang kita di dalam sakramen kita boleh lebih kaya. Secara kalimat-kalimat. Sudara bisa bayangkan ya waktu orang itu dibaptis. Waktu dia itu dibaptis. Terus kemudian pada saat itu dikatakan kalimat ini ya. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan berjaya atas kamu. Powerful kalimat ini ya ditaruh di dalam baptisan. Karena Roma kan membicarakan baptisan itu mati bersama dengan Kristus. Dan bangkit bersama dengan Kristus. Orang yang dibaptis itu mati bersama dengan Kristus. Dan juga bangkit bersama dengan Kristus. Ada himne seperti ini. Ini himne by the way. Mining nyanyian gitu. Setiap kali orang dibaptis terus ada nyanyiannya seperti ini. Kalau kita juga ada sih ya. Puji Tuhan haleluya tapi waktu foto gitu ya. Agak sedikit lain sih kayak enak gitu. Tapi kalau sudara bayangkan di dalam bagian ini ya. Waktu orang dibaptis terus kemudian ada yang nyanyi. Di dalam bentuk lagu. Bangunlah hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan berjaya atas kamu. Indah ya sih ya. Membayangkan bagian ini. Kita boleh coba sih. Kapan ya next baptisan ya. Ada dasar Alkitab ya kok. Ini eksegisinya beres. Ya mungkin ini tafsir yang lebih indah gitu. Tapi saya tertarik sih ya ini dengan yang ketiga ya sih. Ini ayat-ayat ini sih ya. Ternyata banyak sekali di resepsi. Di dalam kotba revival sih ya. Di dalam kotba revival. Kotba kebangunan rohani. Dan ini berarti kita go beyond systematic teologi. Kita meninggalkan urusan mati atau tidur-tidur mati gitu ya. Ini bukan kategori yang penting lagi di sini gitu ya. Apakah mati rohani atau tidur rohani dan sebagainya. Tapi karena dipakai di dalam revival ya sih ya. Revival itu. Gak terlalu peduli ya. Gak care dengan apakah ini orang sudah Kristen atau belum Kristen gitu. Sudah lahir baru atau belum lahir baru. Itu bukan kategori yang dipentingkan sih ya di dalam revival. Revival itu untuk semuanya sih ya. Untuk semuanya. Termasuk juga untuk orang Kristen ya. Yang ya sudah lahir baru sih. Bukan mati rohani. Tapi indeed mirip orang tidur. Apa yang dimasuk tidur di sini sih ya. Nah ini ya kita gak bisa terlalu panjang. Tapi saudara bisa membaca di dalam bagian yang dibawah itu. Tidur ya. Apa sih maksudnya orang Kristen yang tidur itu yang seperti apa sih ya. Yang seperti orang bebal dikatakan. Yang gak memperhatikan dengan seksama bagaimana mereka hidup. Yang tidak mempergunakan waktu yang ada. Yang gak sadar bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Yang gak berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Yang mabuk oleh anggur. Mabuk oleh hawa nafsu. Yang tidak dipenuhi oleh roh kudus. Sekali lagi ya saya. Ini gak penting saudara bicara lahir baru, belum lahir baru, sudah selamat, gak selamat dan sebagainya. Kita gak bicara itu ya. Tapi bangun. Bangun hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Kita gak masuk kepada perdebatan jadi sebetulnya mati. Saya gak mati loh. Kenapa saya dibilang mati dan sebagainya. Gak menarik saya bicara seperti ini ya. Di dalam kotba revival gak ada orang kotba yang bicara. Hai kamu yang belum lahir baru. Bangkitlah dari antara orang mati. Tapi kamu orang Kristen yang suam-suam kuku. Bangunlah karena kamu hanya tertidur. Gak pernah ada kotba revival seperti itu. Yang membedakan ini ya. Habis kotba kanan, kiri, kanan, kiri dan sebagainya. Gak menarik saya kotba seperti ini. Tapi di dalam teologi Injili ya. Kayak enak suka sekali ya saya melakukan kategori-kategori seperti ini. Gospel itu untuk siapa? Panggilan bangun bangkit itu siapa ya sebetulnya itu. Yang itu semua orang lah. Yang dipanggil itu siapa? Yang diundang itu bertobat itu siapa saya? Bukan cuma yang belum percaya. Yang sudah percaya juga terus-menerus diundang itu bertobat. Pertobatan terus-menerus. Waktu dikatakan, Enggaklah kamu penuh dengan roh. Kamu penuh dengan roh kudus. Orang yang belum lahir baru pun juga boleh mendengar perintah ini ya saya. Tentu gak mungkin penuh dengan roh tanpa kelahiran baru. Tapi kalimat ini juga boleh cocok dan sangat cocok untuk orang yang juga sudah dilahirbarukan oleh roh. Tapi yang di dalam kehidupannya itu mendukakan roh kudus. Memadamkan pekerjaan roh kudus. Bukan cuma orang yang belum lahir baru saya, Tapi orang yang sudah lahir baru juga di sini. Kebangunan, kebangkitan. Kebangunan, kebangkitan. Istilah revival sebetulnya bisa diterjemahkan dengan kebangunan dan kebangkitan. Kebangunan rohani atau kebangkitan rohani. Apa itu artinya? Ini yang ditaruh di dalam ayat ke-19. Berkata-kata seorang kepada yang lain dalam masmur. Sederhana ya saya. Berkata-kata seorang kepada yang lain dalam masmur. Kidung puji-pujian. Nyanyian rohani. Menarik saya kalau kita baca di dalam cerita revival. Itu banyak lagu dikompos. Lagu itu dikompos dan itu seperti natural begitu saja keluar. Bukan karena diusahakan. Ini kita ada hari ulang tahun GRI Kelapa Gading. Ayo dong mesti karang lagu baru. Karang lagu baru karena ini ada event-event GRI Kelapa Gading mau ulang tahun. Kita lagu barunya apa dong ini. Ini ngarang lagu berdasarkan event namanya saya. Ini bukan loh. Ini sesuatu yang karena dipenuhi oleh firman. Dipenuhi oleh roh. Maka ada lagu-lagu baru. Orang itu suka membicarakan tentang Tuhan. Orang itu suka berkata-kata kepada yang lain tentang Tuhan. Mungkin pinjam istilah yang gak terlalu tepat ini. Seperti kayak mabuk akan pembicaraan tentang Tuhan. Dan bukan dibuat-buat ya saya. Bukan gitu. Ini bukan religious freak loh. Bukan gitu. Tapi seperti kayak ada excitement ya saya. Ada satu kegairahan yang membicarakan tentang Tuhan. Pekerjaannya. Sifatnya. Karyannya. Dan seterusnya. Itu betul-betul kebangunan rohani. Kita harap terjadi seperti ini. Yang dikatakan Paulus sederhana ya. Orang berkata-kata seorang kepada yang lain di dalam masmur. Kidung puji-pujian. Nyanyian rohani. Sudara mungkin komentar. Jadi tanda kebangunan rohani itu basically musik gitu ya. Masmur ya. Kidung puji-pujian. Nyanyian rohani. Kok cuma musik ya di sini ya. Bernyanyi, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Lalu ayat ke-20 bicara tentang ucapan syukur. Dan ayat ke-21 terakhir bicara tentang orang yang saling merendahkan seorang dengan yang lain. Itu bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Rendahkan dirimu seorang kepada yang lain. Itu bicara. Submit to one another. Submit to one another. Padahal kita tahu di dalam ayat berikutnya bakalan ngomongin istri mesti submit kepada suami kan ya. Tapi di dalam ayat 21 ya. Waktu kebangunan rohani. Sekolah saya baca dari perspektif kebangunan rohani. Waktu kebangunan rohani itu terjadi ya so ya. Orang itu submit satu dengan yang lainnya. Submit satu dengan yang lainnya. Mengalah satu dengan yang lainnya. Lawan katanya apa so ya. Ya ini di dalam dunia yang kompetitif orang gak mau kalah itu. Orang yang mau bosi ya terhadap yang lain gitu. Apa opininya dia harus diterima oleh orang lainnya. Karena dia ada ego strength so ya. Ada ego strength. Determinatif gitu ya. Tahu apa yang dia mau kerjakan. Tahu bagaimana memimpin dan sebagainya. Tapi itu bukan tanda kebangunan rohani so ya bukan. Kebangunan rohani itu salah satunya so ya ditandai dengan orang yang bisa submit satu dengan yang lainnya. Dan ini sama sekali gak berbenturan dengan ordo. Sekali lagi ya. Kadang-kadang pembicaraan logika teologi yang rumit itu bisa gak menarik so ya untuk hal seperti ini. Maksudnya gini so ya. Sudah bisa mempertanyaan kalau orang saling submit dengan yang lainnya. Berarti siapa pimpin siapa dong? Menyenangkan ya so ya debat seperti ini gitu ya. Kalau ada yang submit mesti ada yang disubmiti. Gak mungkin semuanya bisa submit. Kalau submit gak ada yang disubmit siapa pimpin siapa? Ordo yang siapa di atas siapa di bawah? Sekali lagi ya so ya. Di dalam kebangunan rohani ya so ya. Ini pembicaraan sama sekali gak menarik. Gak menarik sama sekali ya so ya. Ini adalah hasil pikiran yang sudah berdosa ya. Sukanya debat-debat yang gak penting. Gak penting seperti ini gitu. Sudara pikir gak bisa jalan ya. Kalau orang submit satu dengan yang lain itu gak bisa jalan ya. Mesti ada satu yang gak boleh submit kepada yang lain. Mesti ada satu yang gak pernah submit kepada siapapun baru bisa strukturnya jalan. Enggak sih so ya enggak gitu. Tidak gitu. Sudara baca di dalam kitab suci ya. Rokudus mempermuliakan Kristus. Kristus mempermuliakan Bapak. Tapi gak berhenti disini ya so ya. Ada ayat mengatakan Bapak mempermuliakan Kristus. Jalan kok. Jalan kok. Gak merusak ordo kok. Sudara pernah membaca ini ya. Konsep Yesus memberkati Bapak. Jalan kok konsep ini gitu. Salah ya ordo. Kok kita memberkati. Bukan cuma Yesus. Kita juga. We bless the Lord. Kok kita memberkati Allah. Allah memberkati kita. Jalan kok sudah ya. Gak mengacaukan ordo kok disini ya. Kenapa kita kesulitan ya. Kita kesulitan karena kita terlalu rumit dengan pikiran kita sendiri. Kita kesulitan karena kita gak bisa appreciate di dalam kebangunan rohani itu ada hal-hal sederhana. Apa justru ya? Ucapan syukur. Ucapan syukur. Ucapan syukur senantiasa ada segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah kita membaca di dalam tulisan Paulus yang lain ya. Salah satu tanda kekafiran itu adalah ingratitude di dalam rumah. Mereka itu tidak tahu bersyukur ya. Hidupnya itu gak ada ucapan syukur. Dan di dalam bagian yang lain ya. Dikatakan Injil itu diberitakan ya. Dengan salah satu tujuan ya. Supaya apa sih? Supaya semakin melimpah ucapan syukur di dalam dunia ini. Tuhan itu menikmati sih ucapan syukur. Dan waktu kebangunan rohani itu terjadi. Orang itu bersyukur sih. Dan ini gak usah pakai istilah to. Bersyukur to. Bersyukur itu bukan to. Bukan. Bersyukur itu bukan saja. Bersyukur itu adalah the goal of gospel. Salah satunya adalah ucapan syukur. Salah satunya sih. Kenapa Injil diberitakan? Paulus mengatakan. Supaya semakin melimpah ucapan syukur. Kita bilang kita orang Kristen kan sih. Kita orang Kristen. Kita percaya Injil. Pertanyaannya. Berapa dalam sih. Berapa sering. Ucapan syukur saudara dan sayang. Atau kita lebih banyak pengeluhan. Kita lebih banyak ketidakpuasan. Kita lebih banyak grajis. Kita lebih banyak kemarahan. Ucapan syukur jadi kayak rare jewel. Sesuatu yang jarang sekali. Tapi waktu orang itu bangun dari tidurnya. Bangkit dari kematiannya. Dan Kristus itu bercahaya di dalam kehidupannya. Sudara expecting apa ya? Paulus bilang. Ya mereka akan. Membicarakan masmur. Mereka akan mengatakan masmur. Satu dengan yang lain. Mereka akan saling mengenkarit. Saling menguatkan. Kidung puji-pujian. Nyanyian rohani. Mereka akan bernyanyi. Bersorak bagi Tuhan. Dengan segenap hati. Bukan dengan setengah hati. Tapi dari kedalaman hati. Dan mereka akan bersyukur. Kehidupannya bersyukur. True revival ya soeh. Itu sederhana ya soeh. Gambarannya disini. Bukan yang muluk-muluk gitu. Tapi kita. Saking gak tertarik dengan hal-hal yang seperti ini. Kita menciptakan tanda-tanda lain. Yang sebetulnya bukan tanda yang dibicarakan di dalam Alkitab. Kita ngomong revival. Tapi orang tetap gak bisa saling submit ya. Orang tetap insist dengan pandangannya sendiri. Dan memaksa orang lain untuk mengikuti dia. Orang selalu berbicara. Sulu orang lain dengar. Tapi dia sendiri gak bisa dengar orang lain. Orang mau perspektifnya dia diikuti oleh orang lain. Tapi dia gak pernah bisa mengikuti perspektifnya orang lain. Mana sudah ada revival. Revival apa itu. Kebangunan rohani apa itu. Sepertinya masih tidur. Tidur di dalam. Egon yang manusia. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan kami bersyukur. Kami bisa sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Dan engkau. Menolong kami untuk bisa mengalaminya. Di dalam anugerah. Di dalam belas kasihan. Di dalam kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan membangunkan kami. Tuhan membangkitkan kami. Dan engkau yang adalah terang itu boleh bercahaya di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh berbuah terang dan meninggalkan kehidupan perbuatan-perbuatan kegelapan yang sebenarnya sudah menjadi bagian masa lampau kami. Kami berdoa supaya Tuhan mengampuni dan memberikan kepada kami pembaharuan oleh rohmu yang kudus. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.